Halo, Hotman Paris dengan Teddy Terciduk bersama Teddy Hotman Paris mendapat peringatan keras Semenjak meninggalnya Lina, Teddy memang kerap mendapatkan tudingan miring dari warganet Suami Lina tersebut dianggap memiliki ilmu hitam yang ia gunakan untuk merebut harta sang istri Meski begitu, Teddy memilih sabar akan semua cibiran pedas publik kepada dirinya Bagi Teddy semua nyinyiran yang dialamatkan kepadanya merupakan ujian untuk dirinya mendapatkan kehidupan yang lebih baik Biar saja, itu mah bumbu-bumbu biar saya tetap semangat ke depannya Kuda harus dicambuk supaya tetap maju lanjutnya Kesediaannya datang ke acara yang dipandu Hotman Paris merupakan momen pertama kalinya Teddy buka suara melalui media nasional Sosok Hotman Paris memang selalu gencar untuk ikut memberikan pangkapan terkait isu yang sedang banyak diperbincangkan Kali ini Hotman Paris tampak sedang memberikan perhatian khusus terhadap meninggalnya Lina Subaida Pengacara berdarah batak tersebut mengundang suami Lina Subaida, Teddy Pardiana ke program Hotman Paris Show Hal tersebut terungkap melalui unggahan Hotman Paris ke akun Instagram pribadinya Hotman mengunggah sebuah video singkat yang memperlihatkan dirinya berdiri bersanding dengan Teddy Halo Hotman Paris dengan Teddy Dia itu adalah suami dari Almarhumal Lina Yang suami pertamanya adalah Suleyah, kamu suami kedua Inilah dia datang ke Hotman Paris Show Mengaku menceritakan kejadian sebenarnya dan dia mengatakan bahwa itu kata dia adalah bunyi karena sakit Jadi jangan lupa nonton di Hotman Paris Show dan di Youtube Hotman Paris Official Pengakuan dari Teddy suami dari Almarhumal Lina Oke sampai ketemu ya Teddy dan Hotman Paris Ujarah Hotman Melihat postingan tersebut wargan justru memberikan peringatan kelas untuk Hotman Paris Seperti yang disampaikan oleh Surya Ningsih Pipin Serem, aura nurnya gelap mendung acaranya Bang Hotman jadi hilang pamurnya Bos Sandek Bang setelah ini undang juga Sule dan putranya biar bisa mengetahui dari versi kedua belah pihak Dan nanti Bang Hotman memberikan kesimpulan dari sudut pandang abang yang bijak sebagai Gus Lora Hotman Sehat selalu buat Bung Hotman Debiani Yang penting jangan bohong ya Teddy Pikirin anak-anak Almarhum yang sangat merasa kehilangan Tolong di wawancara yang keren ya Bang Itulah guys Teguran keras Dan Flower Hotman Paris Pengagum Hotman Paris Agar Hotman Paris juga bisa memposisikan diri di tengah-tengah Tidak memihak Teddy Lalu kira-kira bagaimana menurut kalian guys Jangan lupa komentar di bawah Like dan Subscribe Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton